Cuma dua kali pulang, itu ada yang aneh Bu Segeralah ibu konseling Kemudian, kalau dia pulang Lalu ibu ngajak ngomong Mungkin dia marah Atau ibu merasa tertekan Karena ibu ngomong sedikit dia marah Ibu ngomong sedikit dia marah Seperti dia tidak terbuka Dia seperti menutupi sesuatu Kalau saya pikir maaf itu tanda-tanda Tanda-tanda ada sesuatu yang aneh Segeralah konseling Biar lebih enak Kalau ibu mau konseling ke New Life Ibu bisa telepon langsung Setelah acara ini atau besok pagi Kita bisa ketemu Dan kalau lebih enak Bisa ketemu sama istri Semua biaya free Tidak ada bayaran sama sekali Sampai kapanpun SMS selanjutnya dari 8016 Pak aku minta solusi Suasana di PT Saya bekerja keadaannya sedang panas Antara pimpinan dan karyawan Mungkin dia tanya gimana Mungkin sikapnya Sikapnya Kita harus tersenyum Tersenyum ya Soalnya kan semua pada emosi Semua pada tegang Jadi kita harus tersenyum Kita harus buat suasana menjadi cair Itu yang pertama Setelah suasana cair semuanya Baru kita mungkin baru bisa ngomong Yang namanya pimpinan kita ini Kalau kita semua pada tegang Pada serius Ikut emosi juga Kita tidak akan menemukan jalan keluar Solusi kita tidak akan menemukan Nah itu mungkin Ternyata tegangnya karena nombor cepak bola Ya pasti ada ketegangan dalam pekerjaan Tapi komunikasilah Salah satu jalan keluarnya Kalau mungkin pimpinan dan karyawan lagi Berdengar mungkin kita tidak usah ikut campur mungkin mbak ya Tunggu waktu yang tepat sebenarnya Bagaimanapun kan kita harus melihat Permasalahan yang ada secara Secara jujur ya Ini permasalahannya ada di karyawan Atau di pimpinan Atau bagaimana Bagaimana menemukan bimbing solusi di tengahnya Kan tidak diciptakan masalahnya Panasnya tegangnya karena apa Karena tuntutan gaji Kita harus bimbing solusi juga dong Misalkan UMK naik Tapi berapa banyak yang kena PHK kan Kasian juga teman-teman kita yang kena PHK Ya kita harus perimbangkan yang terbaik juga lah SMS selanjutnya dari 6437 Assalamualaikum Pak Saya Anto mau tanya Saya kerja sudah 5 tahun di perusahaan Saya kerja baik jujur ikut arus Tapi bos sepertinya mau buang saya dari perusahaan Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Sementara saya butuh pekerjaan Untuk sesuap nasi Saya kerja sistem kontrak Terima kasih Sistem kontrak berarti Sudah 5 tahun Kalau saya Kalau Bapak jujur punya skill Punya skill Punya ini Jangan pernah takut Karena kita akan Jangan pernah takut untuk melangkah Kita coba aja kerja di tempat lain Atau buka usaha sendiri Mungkin ya Boleh Atau buka usaha sendiri Apalagi punya skill Punya kejujuran Kayak gitu ya Soalnya kalau kita hidup Mungkin ini juga ya Menurut saya sudah 5 tahun sudah cukup ya Mungkin waktunya kita harus berani melangkah Berani melangkah Untuk kita itu hidup jauh lebih baik Ke arah yang lebih baik Kadang kita perlu dipaksa kok Untuk memulai sesuatu Kadang keadaan yang buruk itu memaksa kita Akhirnya kita bertahan hidup Dengan cara tiba-tiba kreatif kita semuncul Dan malah kita bisa hidup dengan berkelimpahan di sana Jangan takut Percayalah Anda kilang pekerjaan dari tempat itu Tidak berarti mati Tetaplah pekerja dan memberikan yang terbaik Percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup Anda Kalau Anda tidak bekerja di sana Tuhan pasti akan bukakan pintu tempat kerja yang lain Tapi kalau Anda berhenti percaya kepada Tuhan Menjediakan yang terbaik Itu dia menjadi problem Apalagi putus asa gitu Makanya kalau misalnya Anda tidak percaya Bahwa Tuhan bisa mampu memberikan Anda pekerjaan yang terbaik Anda akan menjadi penjilat maaf sehingga Anda bertahan mati-matian di sana Yang penting seperti yang Anda katakan Kalau yang Anda katakan benar makanya seperti Ibu Hiti Tadi saya setuju sekali Jangan takut Karena Anda sudah melakukan bagi Anda dan melakukan yang terbaik SMS selanjutnya dari 8868 Gimana caranya menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga Karena saya bekerja di sebuah perusahaan asing Dan dituntut untuk overtime Mungkin lebih banyak di tempat kerja Makanya perlu sekali komunikasi dengan keluarga Saya sebagai kepala rumah tangga Saya sebelum memutuskan untuk bekerja Saya komunikasi dengan keluarga Resiko saya bekerja di tempat ini begini loh Hasilnya tapi begini Gitu kan ya Tapi kalau saya bekerja di tempat ini Resikonya begini Hasilnya tapi cuma sekian Nah itu kan keputusan keluarga Saya tidak bisa memaksa orang Ada orang memutuskan Oke Suaminya bekerja di laut Pergi 3 bulan Baru pulang selama 1 minggu Baru pergi lagi 3 bulan Pulang 1 minggu Kadang-kadang 6 bulan Pulangnya sebulan Dan seterusnya Itu keputusan keluarga Tapi kalau saya pribadi Menyalangkan Selama kita tidak berjauhan suami istri Saya rasa tidak ada masalah Walaupun jam sibuk Ya istri kalau di rumah Ya nyesuaikan waktunya dong Ya kan Waktu suami pulang Berarti istri Menemani suami dong Kalau Misalkan suaminya pulang malam Pagi bekerja Ya istri langsung merubah juga Jam kerja Nyesuaikan dengan waktu Suami Jadi Komunikasi lebih lancar Lebih baik Terbangun hubungan yang lebih baik Ya Tidak egois-egoisan Gitu kan Kamu ini kerja pagi sampai malam Padahal istrinya nganggau di rumah Kenapa kok gak mau nyesuaikan waktu Kenapa kok gak mau tetap melayani suami yang baik Gitu kan ya SMS selanjutnya dari 2106 Selamat malam kami istri yang selalu dianiaya suamiku yang suka pukul istri dan mohon solusinya terima kasih Oh Saya jangan menjawab Istri yang selalu dianiaya Itu Itu Termasuk KDRT ibu Kekerasan dalam rumah tangga ibu bisa melaporkan ke pihak yang berwajib sebenarnya kalau ibu mau Tapi kalau ibu gak mau ya ibu bisa arahkan counseling coba lihat pakai mediasi dulu Kalau suami gak mau counseling ibu mau melaporkan ke polisi ya silahkan itu keputusan ibu Karena saya juga tidak bisa menyarankan bahwa orang harus bertahan dalam rumah tangga yang suaminya suka pukul Ya Karena saya tahu itu bukan hanya penderitaan fisik Kalau penderitaan fisik biru saja gak terlalu sakit Tapi di dalam ini yang sangat sakit nih Ya Dalam hati ini yang sangat sakit Kalau kita dipukul saja fisiknya mungkin 2-3 hari atau seminggu atau 2 minggu sudah hilang Tapi luka di hati ini membekas yang lama Makanya untuk kasus berat seperti itu saran saya ibu counseling dulu Cari counselor Kalau ibu benar-benar gak kuat yaudah laporkan aja ke DRT Ada hukumnya pak yaudah Ada hukumnya yang melindungi para wanita Ya tapi serang sekali pak waktu juga memisahkan kita malam hari ini Tapi sebelum kita berpisah mungkin ada yang mau disampaikan dari ibu Hety buat pemirsa yang di rumah Ya Mungkin yang mau saya sampaikan kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya Tapi kesuksesan itu perlu diperjuangkan Kesuksesan itu perlu kegigian kemantapan juga gitu loh Gitu aja Ya Ya Dari pak Susilok Saya cuma ingatakan begini kalau keluarga itu kuat maka kita akan mudah meraih kesuksesan Tapi kalau keluarga itu lemah apalagi hancur Susah sekali untuk kita meraih sebuah kesuksesan Karena dimulai dari keluarga kita bekerja sama dalam team Dalam gitu pak ya Sepakat Tujuan Tujuan apapun pada apapun akan digeraih Ya Terima kasih sekali buat ibu Hety buat ceritanya kisahnya mungkin menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah Ya Buat pak Susila kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ya kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran New Life ini dari awal hingga akhir Ya Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami kami bacakan semua berhubung terbatasnya waktu Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami Anda dapat menghubungi langsung melalui telepon di nomor yang sama yaitu di 0819 081 74 kali 1 Mungkin lebih leluasa dengan telepon bisa tanya bisa curhat langsung ke narasumber semua free layanan yang diberikan New Life Jadi jangan ragu-ragu jangan takut bisa telepon langsung ya ke 0819 081 74 kali 1 Kami mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna Ya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini Karena tanpa kerjasama dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar Terus sekali kami juga mengingatkan Facebook ya Mengingatkan lagi bisa pemirsa bisa bergabung melalui Facebook melalui account New Life spasi Batam TV Pemirsa bisa curhat di sana bisa bertanya di sana dan bisa menyaksikan video kami tayangan minggu-minggu kemarin dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya Terima kasih banyak pemirsa Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam Hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV New Life Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati